Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati Hari ini aku mau bikin half-vermouth cookies atau oatmeal raisin cookie Jadi half-vermouth, pakai kismis, rasanya manis, kriuk, mantap, gampang, langsung aja Bahan-bahannya disini aku pakai telur 2, gula pasir, dan tentu saja pakai half-vermouth atau oatmeal Ini aku pakai yang instan, jadi satu bungkus itu pas 200 gram Terigu-terigunya yang serba guna, terigu pro sedang, ada tertulis di bungkusnya Bagus untuk berbagai jenis makanan atau masakan Aku pakai kismis, ini opsional, bisa diganti dengan coklat chip atau di skip aja, nggak apa-apa Pakai bubuk kayu manis, bubuk kayu manis ini dicampur dengan semuanya ini jadi wanginya itu wow banget Kalau nggak suka kayu manis mungkin bisa dikurangi sedikit ya Tapi aku rekomend pakai kayu manis, juga margarin atau mentega yang di suhu ruangan Pertama-tama aku mau satuin dulu ya tepung dan half-vermouthnya Half-vermouthnya kalau mau bisa lebih banyak daripada tepungnya Nah, aku pakai kayak gini supaya kita jadinya melimpah karena semua di rumahku nih semua pada suka Jadi sama gitu perbandingannya Juga sekalian sama bubuk kayu manis, ini percayalah dia tuh enak Dan aku mau isi setengah dari gulanya, kismisnya juga sekalian aja Ini tuh bikinnya praktis Dan rasanya enak sekali Dan mengenyangkan ya maksudnya itu untuk ganjel tuh enak gitu Iya enak, dan sehat kan ada kismisnya, ada half-vermouthnya, makanya aku bilang kalau mau lebih sehat gitu half-vermouthnya dibanyain Nah itu, that's the word Pak, lebih sehat Lebih sehat Sama api atas bawah Gula dan telurnya mau kocok di kecepatan sedang Sampai dia menyatu warnanya kuning-pucat Ini udah mulai berbuih kayak gitu, baru sekitar 1 menit Mentega atau margarinnya bisa langsung Lanjut lagi ya Baiklah, ini sekitar 2 atau 3 menit aja totalnya, cukup ya Sekarang ini yang adonan keringnya bisa langsung Mungkin 2 atau jadi 3 bagian bertahap kayak gitu Aduklah dengan spatula Biasanya kalau aku bikin half-vermouth cookies ini, kita kan cuma bertiga disini ya Bertiga itu setengah resep dari ini aja Itu udah cukup lah, jadi satu toples dan pagi-pagi buat ngopi atau sore-sore Aku mau langsung aja cetak ya Ini loyangnya aku alasin dengan kertas baking Karena aku pakai mentega yang tidak terlalu banyak Kadang-kadang dia suka lengket di cetakannya Jadi supaya aman aku alasin dengan parchment paper atau kertas baking Tapi kalau udah loyangnya anti lengket Bisa dipoles dengan margarin atau mentega aja Pakai sendok aja, 2 kayak gini Kira-kira ini 1 sendok penuh ya 1 sendok makan penuh Kayak gini aja Atau pakai tangan pun bisa Yang kita gampang lakukan Kayak gini Aku kasih jarak Karena dia akan mengembang Udah kayak gini Aku akan tekan Kalau mau bikin yang kriuk Jangan terlalu tebal Aku mau rapiin pinggirannya Supaya dia matangnya bagus tuh loh Pak Jadi nggak pinggirnya itu terlalu Kriuk banget Sedangkan tengahnya belum kering Jadi pastiin Kalau buat dinikmati sendiri Buru-buru gitu nggak apa-apa sih Ini cuma supaya cantik aja Kita sesuaikan dengan ukuran toples kita ya Biar bisa masuk Boleh Kalau sempat masuk toples Sama yang ini juga Jadi aku bisa panggang 2 kali Kalau pakai setengah resep aja Dan oven kecil kayak punya aku ini Bisa 1 kali panggang aja beres Nah ini udah jadi Oke Ovenku juga udah pas panas Sekitar 25-30 menit Tergantung kekuatan oven kita masing-masing ya Oke ini udah 25 menit Ada yang bertanya Gimana caranya mbak Biar matangnya rata Itu aku pindah-pindahin Jadi ini kadang di bawah Yang ini aku pindahin ke atas Kayak gitu loh Baiklah Ini mustinya Ditaruhnya di wire rack Jadi kayak kawat pendingin gitu Tapi kita mau nikmati sendiri Dan aku juga punya kawatnya Jadi pakai di baking tray aja Jadinya tetap enak Tetap kriuk Percayalah Ini ya Cantik kan Karena pakai kertas baking Kertas baking itu dia bikin gak lengket Satu Yang kedua dia panasnya lebih merata Dan kayaknya tuh meringankan orang yang Cuci Betul Tapi kalau gak punya kertas baking gak apa-apa ya Bisa dioles dengan margarin atau mentega loyangnya Kita mau lanjutin lagi Ini udah setengahnya aja lagi Jadi dua kali panggang Biasanya kalau nyoba satu kali itu kita jadi tahu gitu loh pak Karakternya Oh ternyata tadi terlalu gosong Atau oh kurang mateng Berarti menitnya ditambahin Ini yang aku panggang selanjutnya Si baking Apa baking papernya ini Kayak gini Tetap manis ya Enggak diganti Tidak diganti yang baru Tetap yang sama tadi bisa dipakai berkali-kali-kali-kali Bonus lagi Sudah yang terakhir Jadi kira-kira pakai oven ku itu sekitar 25-30 menit Ya udah matang dengan sangat baik Hmm wanginya Kalau gak suka kayu manis Please pakai lah kayu manis Sedikit aja lah Sedikit lah Ya pak ya Wow Stop Wow pak There's a good way to eat Avermouth Satu bungkus mungkin habis dalam seminggu Oke Kalau baking ini sehari langsung Satu bungkus Satu bungkus Ini enak banget Bener-bener resep Ini enak banget Bisa bikin setengah resep aja Tapi harus dicoba Please temen-temen Kalau udah nyobain resep ini Hashtag dapur teman Dina di Instagram Atau tag aja langsung dapur Dina Terima kasih Buat temen-temen yang udah gabung di Instagram Makasih banyak Yang udah like, share, dan subscribe di videoku Terima kasih Yang belum bergabung di Instagram Ayo dong Setiap Sabtu kita ada live cooking video Masakan yang simple, sederhana Tapi rasanya wow Bisa langsung join aja Di Instagram dapur Dina Makasih Ta 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 Tawet 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 tawet